Terima kasih sahabat keluarga muslim kembali lagi bersama kami dalam program keluarga muslim inspirasi keluarga bahagia dengan tema kita karakteristik perkembangan anak usia 7 sampai 10 tahun Nah kenapa kita perlu membahas usia 7 dan 10 tahun karena disini tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Ustadz bahwasanya salah satunya adalah karakteristik mereka adalah suka bermain seperti itu Ustadz ya sehingga memang orang tua terkadang kalau tidak tahu bisa cepat marah seperti itu kalau memang anak usia seperti itu dunianya seperti itu Nah cuman kita perlu juga tahu beberapa karakteristik tentunya ada hal-hal yang positif pada usia seperti itu yang mereka miliki Baik, saya melihat begini ya Salah satu contoh yang sudah kita sebutkan tadi bahwa salah satu karakteristik anak usia 7 sampai 10 ini adalah senang bermain Saya melihat bahwa ini bisa positif dan bisa negatif Ada lagi seumpama senang bergerak Itu bisa menjadi positif dan bisa menjadi negatif Apalagi senang melakukan sesuatu yang langsung Makanya kalau kita lihat ada anak-anak yang sikap ini karakteristik ini menjadikan dia ingin tahu setiap sesuatu Ya ini bisa jadi negatif bisa jadi positif Kita kasih contoh umpamanya dunia bermain Itu adalah seperti yang saya katakan tadi itu adalah dunianya Memang dunia anak seperti itu Nah tetapi coba bayangkan jika seandainya Karakteristik atau sifat suka bermain ini Dibiarkan begitu saja oleh orang tua tanpa bimbingan dan edukasi Apa yang terjadi? Mungkin anak akan memilih mainan sembarangan Padahal kita mengetahui bahwa salah satu mental yang lain Mental kognitif yang menjadi karakteristik anak usia ini Mereka di usia ini itu memiliki kemampuan mengingat Kemampuan menulis dan berbahasa yang sangat baik Artinya memang masa ini adalah masa yang menentukan ke depan Coba bayangkan kalau seandainya dunia bermain Mereka isi yang pertama dengan waktu yang sangat panjang Tanpa edukasi dan tanpa bimbingan Satu Yang kedua coba bayangkan jika seandainya mereka memilih alat bahan bermain Sesuatu yang memang tidak ada manfaatnya Coba bayangkan itu Nah tanpa bimbingan dan tanpa pengawasan Maka jika seandainya kita ada pertanyaan Mana yang negatif dan mana yang positif Nah sikap karakteristik suka bermain Senang bergerak Kemudian rasa keinginan mengetahui hal-hal yang baru Jika seandainya dilakukan oleh orang tua dengan bimbingan Arahan edukasi maka dia akan menjadi sebuah sikap yang sangat baik Kita kasih contoh yang kedua Ya Karakteristik senang bergerak Makanya kita kan sering menyebut anak-anak apa Dengan bahasa apa Lasak Umpamanya Ya lasak Tapi coba bayangkan Anak-anak yang tidak lasak Mana yang kira-kira dalam bayang kita yang Yang sehat itu yang mana coba Yang lasak Yang lasak Yang sehat Nah Tetapi jika seandainya Karakter suka bergerak ini Ya Karakter suka bergerak ini Dilakukan sendiri tanpa bimbingan pengawasan dan edukasi Apa yang terjadi Mungkin dia akan melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat Umpamanya Ya Saya pernah Saya guru Mengajar di sekolah Ada Saya pernah Ngajar TK Saya pernah Ngajar di SD Ibtidaiya Jadi Memang berhadapan dengan anak-anak yang seusia ini Nah ada anak-anak yang suka bergerak Mereka Pernah kita dapati Umpamanya Mereka berlari di sekitar televisi Jadi di sekolah saya yang pernah saya bina Itu ada sebuah televisi yang disiap Yang disediakan di dalam kelas Untuk apa Untuk pembelajaran Ya Untuk pembelajaran ke anak-anak Ada anak-anak yang Yang memang karakternya suka bergerak Itu dia berlari-lari di sekitar televisi itu Apa yang terasa dalam Dalam Apa kita Dalam pikiran kita Mungkin ya Jengkel Jengkel Apalagi kita memandang ini bahaya Ya Ini bahaya Nah sementara dia memang Dunianya bergerak Satu Yang kedua Memang di usia itu Perlu latihan yang baik Untuk menyegarkan Atau melatih motoriknya Jadi ada motorik halus Ada motorik kasar Kalau motorik halus terkait dengan tulisan Nah Jika seandainya Gerakan-gerakannya itu Ya Tidak Kita edukasi Maka Hasilnya juga buruk Kemungkinan televisi jatuh Kemungkinan dia juga yang jatuh Dan lain sebagainya Tapi coba kita berikan bimbingan Ya Artinya gerakan Karakter suka bergerak itu Kita arahkan pada Umpamanya Olahraga Umpamanya Ya Maka motoriknya sempurna Perkembangannya sempurna Fisiknya berkembang secara baik Nah itu maka saya katakan Ini dunianya Bisa baik Bisa buruk Bergantung kepada apa tadi Perhatian Edukasi Bimbingan daripada orang tua Dan guru Kalau di sekolah Oke Itu sahabat komisri Beberapa hal Mengenai positif Apa Karakteristik positif Pada Anak Pada pasir seperti ini Namun Beberapa hal Pasir positif seperti ini Karakteristik positif seperti ini Kalau tidak Dibimbing dengan Edukasi yang baik Bisa berbahaya tentunya Nah itu tadi beberapa hal Sahabat Nah kemudian bagaimana Dengan Khusus Walaupun tadi pertanyaannya Khusus kepada positif Beberapa hal positif Namun Tetap juga itu bisa Mengarah ke negatif Seperti itu Kalau tidak Dibimbing dengan baik Nah ini sekiranya Mengarah betul-betul Khusus bagian Negatif Ini ada Kalau saya melihat Kedua sisi Jadi Maka coba saya tambahkan Kalau tadi yang pertama Karakteristiknya Itu senang bermain Kemudian senang bergerak Kemudian Senang melakukan Sesuatu secara langsung Makanya kita Para psikolog Pernah mengatakan Begini Dalam Dalam hal melakukan Sesuatu Yang secara langsung Anak-anak itu Biasanya lebih berani Daripada orang dewasa Kenapa Kenapa Anak-anak Biasanya lebih berani Melakukan Sesuatu Dibandingkan dengan kita Kita Yang sudah dewasa ini Banyak pertimbangan Ya Kita banyak pertimbangan Kita Mempertimbangkan Kegagalan Mempertimbangkan Rasa takut Berhasil Atau tidak Mempertimbangkan Manfaat Mudarat Mempertimbangkan Bahaya Dan lain sebagainya Tetapi Hal-hal yang seperti itu Tidak ada pada Anak-anak Maka Psikolog Mengatakan Dalam hal ini Anak-anak Biasanya itu lebih berani Daripada orang dewasa Itu yang ketiga Kemudian yang keempat Kecenderungan Di usia ini Itu memuji dirinya sendiri Makanya Di sekolah Ya di sekolah Kalau seandainya Ada anak-anak Yang oleh gurunya Atau di rumah Seandainya Ada anak-anak Yang seumpama Ditanya Ya orang tua Memberikan sebuah pertanyaan Ujian kepada anaknya Ya Jika seandainya Anak-anaknya itu Menjawab Dengan sesuatu Yang salah Ya Maka Upayakan Mencari bahasa Atau narasi Yang tepat Untuk Tidak mengatakan Bahwa itu Salah Secara langsung Umpama begini Kamu sudah menjawab Bagus Tapi ada sesuatu Yang perlu Ditingkatkan Diperbaiki Nah Jadi bukan Narasi Yang Pilihan katanya Pilihan katanya Narasi pilihan katanya Itu yang tepat Jadi jangan Kamu salah Ya Sebutkan Kamu telah menjawab baik Tetapi Sesuatu yang perlu Diperbaiki Adalah ini 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 Kenapa? Karena ketika kita Menyalahkan secara langsung Itu artinya Dia menganggap Orang tidak memberikan Pujian kepadanya Ya Nah ini Secara mental Kognitif Itu tidak Tidak membahagiakan Bagi dirinya Itu Contoh yang lain Kemudian Yang selanjutnya Sikap negatif Positif itu Tadi Dia termasuk Ya Anak Termasuk Orang Yang suka Membandingkan Dengan dirinya Dengan orang lain Coba pernah Enggak dengar Ketika Umpamanya Kita dialog Sama orang tua Ya Kemudian Adik kita Mungkin di usia itu Sering mengatakan Begini Mak Umpamanya Memang saya Begini Mak Tapi dia Nah Begitu dia Dia Mencari alibi Ya Untuk melakukan Pembelaan Umpamanya Mamak memang Mengatakan Kepadaku Begini Umi mungkin Mengatakan Aku seperti ini Tetapi dia Dia mencoba Kesenangannya Usia itu Memang mencari Bandingan Ya Untuk Menunjukkan Kepada Ibunya Kepada Gurunya Bahwa dia Walaupun seperti ini Tetap lebih baik Daripada dia Nah Biasanya Biasanya Kalau tidak Ada edukasi Bimbingan Dan perhatian Kita kasih contoh Mamaknya Ini salah ini Lantas dia membandingkan Memang saya salah Tapi dia lebih salah lagi Seharusnya Edukasinya bagaimana Edukasinya Dalam masalah ini Kita harus mencontoh Yang lebih baik Bukan mencontoh Yang Yang jelek Nah Itu pentingnya Edukasi Perhatian Dan bimbingan Maka kalau kita Gini ya Di televisi kan ada Sering tertulis BU apa itu Bimbingan Bimbingan orang tua Itu Nah Itu dibuat Itu dibuat Untuk Anak-anak Ketika Film Atau tayangan Memang Dibuat Marketnya itu Anak-anak Kalau film-film Dewasa Film spy Mana pernah disebut BU itu Kenapa Memang tidak cocok Untuk mereka Itu Seperti itu Perlunya Bimbingan Edukasi Perhatian Iya Walau bisa sekali Terima kasih Atas penjelasan Mengenai Karakteristik Anak Baik Baik dari sisi Positif Dan sisi Negatif Yang mereka Miliki Tentunya Dua ini Dua hal ini Pasti ada pada diri Anak pada usia Seperti itu Dan ini yang Memang harus Betul-betul orang tua Ketahui Dan bagaimana Mengedukasinya Nanti kita akan Lanjutkan kembali Kita jeda terbeda Jangan kemana-mana Tetap di Keluarga Muslim Inspirasi Keluarga Bahagia Kita akan kembali Setelah pesan-pesan Berikut ini Selamat menikmati